Halo, hai, yipi Disangkan so with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioningi dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau bikin tutorial yang spesial yang banyak banget di request sama kalian nih Yaitu gimana caranya bikin foto profile yang temanya seperti ini Ini adalah foto profile yang aku pakai di Instagramnya aku Jadi aku bikinin nih tutorialnya khusus untuk kalian Gimana sih cara bikinnya? Kalian bisa gunakan ini untuk foto profile-nya kalian di Instagram, Whatsapp, dan lain sebagainya Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa, tonton bisa masuk dulu aja ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Untuk foto profile dari Instagramnya kalian, disini kita akan pakai template dari ukuran Instagram post yang square Ukurannya itu 1080 x 1080 pixel Setelah tonton masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah bikin tema dari desainnya kita Nah hari ini aku mau ambil temanya itu watercolor teman-teman Jadi kalian mau tentuin dulu nih watercolornya itu mau yang gelap atau yang terang Jadi kalian bisa pilih antara yang gelap ataupun yang terang Misalkan nih teman-teman kita mau ambilnya dari elemen kita bikinnya dengan suasana yang gelap Jadi teman-teman bisa cari aja watercolor background Kemudian kita klik foto Tonton bisa pilih aja mana yang mau kalian pakai Disini ada yang terang, ada yang gelap, kalian boleh pilih aja sesuai dengan keinginannya kalian Atau misalkan kalian juga bisa pilih berdasarkan warna favoritnya kalian Nah disini aku mau ambilnya itu yang warnanya gelap Jadi aku mau ambil yang ini teman-teman Yang warnanya biru tua Kemudian kita klik kanan mouse-nya kita Dan kalian klik aja set image as background Oke deh teman-teman, untuk latar belakangnya sudah selesai Selanjutnya, kalian bisa masukin dulu foto yang mau kalian pakai Jadi foto profilnya kalian Untuk mengupload bagian fotonya kalian Kalian bisa klik aja upload Kemudian upload files Terus kalian masukin deh foto yang mau kalian pakai Oke deh teman-teman, disini aku udah mengupload foto yang mau aku pakai di bagian desainnya aku nih Untuk teman-teman yang menggunakan Canva Pro Kalian bisa hapus bagian background dari fotonya kalian itu dengan klik edit foto Kemudian klik aja background remover ini Tapi buat teman-teman yang menggunakan Canva Free Aku punya opsi yang lain nih teman-teman Kalian bisa klik aja apps Kemudian kalian cari erase Nanti kalian bisa lihat nih Ada background eraser Kalian klik dulu Dan kalian klik yang ada gambar kambingnya ini Setelah itu Nanti kalian akan disuruh untuk upload image-nya kalian Kalian bisa klik aja choose file Kemudian kalian pilih aja foto yang mau kalian pakai Terus kalian klik aja remove background Ini dia caranya teman-teman Untuk hapus background eraser menggunakan Canva Free aja Jadi kalian kalau misalkan udah pakenya Canva Pro Kalian bisa langsung aja klik edit foto Terus kalian kliknya background remover Tapi kalau misalkan kalian belum langganan Canva Pro Tenang aja karena di Canva sekarang udah ada aplikasinya teman-teman Yang mau kita pakai adalah foto yang udah transparan nih backgroundnya Jadi kita hapus dulu yang ada foto backgroundnya ya teman-teman Kemudian kita perbesar dulu area fotonya Dan kita taruh di bagian tengah desainnya kita Setelah itu kita mau bikin ada list putih di bagian fotonya kita nih teman-teman Kalian bisa klik dulu edit foto Kemudian kita klik shadow Dan kita klik yang outline Untuk fitur outline ini yang perlu kalian atur itu cuma dua teman-teman Yang pertama itu size untuk mengatur ketebalan garis outline-nya Kemudian yang kedua adalah color Di sini teman-teman bisa pilih aja warnanya sesuai dengan keinginannya kalian Mau warna pink, warna merah, warna putih Itu bebas ya teman-teman Di sini aku mau pakai warna putih aja Jadi aku geser Dengan kode hexnya itu Fnya sebanyak enam kali Kemudian size-nya itu di 30 deh Oke deh Setelah itu kita klik Dan kalian harus lihat setelah kalian masukin outline Di bagian atasnya ini apakah sudah tersimpan atau belum Kalau misalkan kalian nggak lihat Nanti misalkan ada saving pause Nanti yang ada desainnya teman-teman jadi berantakan Jadi pastikan teman-teman udah ada all change save Setelah kalian masukin fotonya Kita masukin text Kita klik aja heading Di sini kalian bisa masukin aja namanya kalian Di sini aku tulisin Coy Kita ganti aja fontnya Nah teman-teman sebenarnya kalian boleh pilih jenis font apapun yang mau kalian pakai Tapi saran dari aku nih teman-teman Kamu bisa pakai font yang tipenya itu agak tebal Supaya namanya kalian itu kelihatan teman-teman Di sini teman-teman bisa cari aja tipenya itu dengan kata ball Nanti kalian bisa pilih deh apa jenis font yang mau kalian pakai Aku mau pakai font yang namanya borsok Setelah itu kita perbesar Kita taruh textnya itu di atas dari fotonya Kemudian kita ubah dulu textnya jadi warna putih Kalau teman-teman lihat nih disini Warna putih rasanya kurang kelihatan ya teman-teman textnya Tapi aku mau pakai warna putih nih Gimana caranya bikin textnya tetap kelihatan Kalian bisa klik dulu textnya Kemudian kalian klik efek Dan kita kasih efek leave Terus untuk intensitynya kalian bisa atur aja ke 90 ataupun 100 Kita perbesar dulu supaya textnya lebih kelihatan lagi Taruh di bagian tengah Kemudian kita klik satu kali lagi di bagian efek Kita juga kasih efek shape yang namanya curve Di sini kita atur aja curvenya sedikit aja ya teman-teman Supaya dia itu agak melengkung Next aku mau bikin tulisan-tulisan Yang ada di deket sekeliling badannya Caranya gimana Teman-teman bisa klik aja subheading Kemudian kalian masukin kata-kata yang mau kamu kasih di bagian penjelasannya Misalkan nih di Choi Ung ini aku mau tulis Our beloved summer Teman-teman bisa tulis aja per kata Our Di sini aku ganti dulu fontnya Kita pakai font yang namanya Gego Bold Kita kasih Bold Kemudian kita taruh dulu di bagian yang mau kita Taruh Misalkan di sini Our Kita ubah dulu jadi warna putih Lakukan hal yang sama Kita kasih efek leave Our Kemudian copy Be Lo Fit Klik efek Kita klik curve Kemudian kita taruh deh Di bagian yang mau kita Taruh Our Beloved Summer Kalau kayak gini nih teman-teman Berarti kita harus buat textnya itu melengkungnya ke sebaliknya ya Bukan melengkung ke bawah lagi Klik efek Kemudian curvenya kita kebalikkan Summer Nah contohnya kayak gini nih teman-teman Kamu bisa atur pergerakan curve dari textnya itu Dari bawah ke atas Ke bawah lagi Ke atas lagi Jadi gitu ya teman-teman Jadi jangan sampai curvenya semuanya ke bawah Nanti bentuknya kayak pelangi Sedangkan kita kan mau bikin dia kayak wave mengikuti area tubuhnya kita Sampai disini Belum selesai nih teman-teman Kamu bisa hias area desainnya kalian Dengan keinginannya kalian Bebas kayak gimana Tapi Semuanya itu menggunakan elemen watercolor Contoh nih Aku mau pakai elemen watercolor Grass Kita klik grafik aja Kita ambil yang ada di Canva Free Misalkan yang ini Kita perbesar dulu Kemudian kita taruh di bagian bawahnya Klik position To back Selanjutnya Untuk bagian atasnya Karena ini suasananya agak gelap nih Jadi aku mau kasih gambar-gambar bintang Sama seperti sebelumnya Berarti kata kuncinya itu watercolor start Start Kita klik grafik Kemudian kalian bisa pilih aja yang mau kalian pakai Aku mau pakai yang ini nih teman-teman Kita taruh aja seperti ini Copy paste Klik position Backward Kemudian aku mau kasih watercolor Flower Dan Tara Menurut aku ini udah cukup banget nih teman-teman Kalau seandainya kalian mau tambahin elemen lain Seperti bird Cloud Itu bebas ya teman-teman Yang penting Semua elemen-elemennya itu Pakai kata kunci watercolor Gimana teman-teman Simple banget kan Untuk bikin foto profile kayak gini Menggunakan Canva Yuk teman-teman Kalian bisa kreasiin versinya kalian Kalau kalian udah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Kemudian kalian masukin deh Jadi instagram profilnya kalian Yuk buat juga Tag aku hasil karirnya kalian Di instagram story Dengan hashtag Gokanfashion Dan mention aku di Kanioni C-A-N-I-O-N-Y-2 Thank you semuanya Yang sudah nonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya teman-teman dapat info Kalau aku upload video baru lagi nih teman-teman Jangan lupa juga Kalian share informasi Tentang video ini Ke teman Ataupun keluarganya kalian Yang mau belajar Canva bareng Supaya kita bisa belajar Canva Barang-bareng Thank you Kalau kalian ada request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Sampai jumpa Di video tutorial selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton